Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk melanjutkan kajian tadi sore. Jadi kita sedang mengkaji judulnya Internet on Syariah, temanya Fintech itu apa sih? Jadi tadi sekilas di sebelum maghrib, kenapa kita membahas Fintech itu apa sih? Karena di era digital ini informasi dan teknologi itu menguasai hampir seluruh aspek kehidupan supaya kita terhindar dari fitnah harta akhir zaman, maka kita mengkaji ekonomi syariah dan teknologi. Jadi temanya Fintech itu apa sih? Karena beberapa minggu terakhir pemberitaan, sering kita dengar berita Fintech, rentenir online, pinjaman cepat, bermasalah, ada debt collector dan lain-lain, bagaimana kita menyikapinya. Dan di sebelah saya ada Ustaz Ari Ferryanto, beliau pakar dan praktisi ekonomi syariah dari ETA Consulting, R1D Tarmizi & Associates. Jadi silahkan waktu dan tempatnya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Apa itu tampilannya ada ketutup ya? Tampilannya di sini ya enggak? Di sananya. Mungkin bisa di cek dulu. Jadi sambil kita merefresh ya. Insya Allah jadi sesuai tujuan dari diadakannya kajian ini, selain memperkenalkan judulnya apa tadi? Apa itu sih Fintech ya? Apa sih itu Fintech gitu ya? Kita akan diberikan tinjauan lebih jauh. Dari sekedar cuma definisi tapi bagaimana mendudukkan Fintech ini secara syariah. Dan tadi sudah kita bahas di sesi pertama bahwa kalau tadi setelah sholat maghrib tadi kita dapat nasihat sebentar mengenai pentingnya kita introspeksi, mengevaluasi mengenai ibadah-ibadah kita. Maka dalam kesempatan ini kita tadi di sesi pertama kita introspeksi mengenai gimana sih mu'amalah kita. Bahwa dalam hal mu'amalah, terutama mu'amalah maliyah terkait dengan harta, itu bahwa yang perlu kita yakini sebagai seorang muslim adalah bahwa harta ini yang kita miliki sekarang ini yang sungguhnya adalah milik Allah. Kalau tadi disebutkan juga bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT atas harta kita, atas waktu kita, atas jasad kita. Maka kalau tadi disebutkan, jadi di luar masalah ibadah seperti sholat, baca Quran, terus kita memiliki amal-amal sholat yang lain, maka sisa-sisa waktu kita sebenarnya kita memenuhi kebutuhan kita sendiri untuk makan, minum, memberikan nafkah, dan lain-lain. Maka ini masalah mu'amalah maliyah. Dan kalau kita lihat tadi masalah mu'amalah maliyah, dari mana, untuk apa? Gitu ya, akan ditanya. Dan pada saat kita fokus kepada ini, maka kita juga akan dimudahkan, Yusuf Allah SWT pada sekitian jawab, lantas waktu kamu sebagian akan dihabiskan untuk apa? Untuk sesuatu yang halal, yang toyib. Dengan apa kamu cari? Dengan jasad kalian? Untuk ucapkan jasad yang kamu titipkan kepada kita. Dengan apa? Dengan ilmu yang Allah berikan, Yusuf Allah SWT. Memudahkan kita pada saat menjawab dihadapan Allah SWT. Jadi tadi, dua sisi ya. Ibadah kita insuspeksi, kemudian juga mu'amalah kita insuspeksi, selama ini kita ngapain aja. Dan kembali kepada masalah fintech, karena fintech ini muncul sebagai salah satu bentuk kebutuhan. Adanya layanan lembaga keuangan yang tidak tercover, yang tidak menjangkau, sampai ke pelosok-pelosok. Dan sekarang kita dimudahkan odalnya teknologi. Permasalahannya adalah bagaimana bermu'amalah mali ya, dengan menggunakan aserah teknologi ini. Kalau kita lihat di dalam slide yang kita tunjukkan di sini, di Bank Indonesia sudah menunjukkan bahwa ada lima jenis kegiatan fintech itu. Yang kita fokuskan adalah yang paling banyak, itu sebenarnya nomor empat. Yaitu pinjaman, pembiayaan, penyediaan, modal. Tadi kita sebut-sebutkan ada sekitar berapa enam ratus lebih mungkin ya, fintech yang terdaftar cuma sepuluh persen, 64. Dari 64 cuma dua yang syariah. Bagaimana kemudian kita mengatakan Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah yang mengatur harta ini, cuma ada dua yang mengaku taat syariah. Ini kan masalah. Bukan masalah labelnya ya, tetapi pada saat mendaftar kemudian kita mengikuti syariah, ada apa masalahnya? Masalahnya kan ada di niat. Kenapa tidak pakai syariah? Pun kita pakai syariah harus taat kepada syariah. Tapi tidak pakai, kenapa? Ini kalau kita lihat tadi, maka kalau kita sebagai seorang muslim, maka fintech apapun aktivitas keuangan ini, mau dengan cara tradisional, mau dengan cara teknologi, harus sesuai dengan syariah. Harus. Tidak ada opsi lain selain harus sesuai syariah. Karena pertanggung jawaban kita adalah Allah. Itu saja. Yang tidak yakin akan bertanggung jawab kepada Allah, silahkan. Tapi kita yakin bahwa kita akan bertanggung jawab kepada Allah. Maka kita harus taat kepada syariah. Maka dalam prinsip ekonomi kita sudah sebutkan, jadi tujuan kita adalah ke akhirat afalah. Tujuan kita adalah mendapat kesejahteraan di akhirat, dengan tidak melupakan bagian kita di dunia. Kita masih hidup di dunia. Dasarnya adalah akidah, dan terakhir kita adalah prinsip dasar keuangan syariah. Ini kita lanjutkan. Ada empat poin di dalam prinsip dasar keuangan syariah. Kita bahas secara ringkas saja. Sistem keuangan syariah ini sumbernya adalah, tadi, syariah itu sumber dari Allah. Hukum ini milah Allah. Hukum syariah. Bukan bikinan manusia. Allah yang menetapkan seluruh ketetapannya. Ya itu nomor satu intinya. Yang nomor dua, nah ini, harus sesuai dengan syariah tadi. Terus kemudian, prinsip dasar dari keuangan syariah adalah resharing. Bukan jual beli risiko. Bukan ya. Jadi berbagi risiko. Ini prinsipnya. Bukan risiko disilahkan kamu ambil saya. Enggak, enggak. Berbagi risiko ini. Dan poin yang paling penting adalah menghubungkan antara sektor yield dan sektor keuangan. Ini yang paling penting. Karena asal-muasalnya pada asal Jambalusulullah, bank ini tidak dikenal sebagai suatu lembaga. Aktivitasnya ada. Sektor ekonomi itu dibangun oleh sektor yield, bukan sektor keuangan. Sektor keuangan muncul untuk menjembatani, memfasilitasi kebutuhan sektor yield. Butuh modal, butuh transfer. Maka butuh hanya sektor yield, bukan sektor keuangan kemudian berkembang sendiri. Tidak. Ini adalah sesuatu yang harus kita tanamkan. Bahkan namanya bank itu butuh nasabah. Tapi nasabah tidak semua butuh bank. Betul tidak? Nasabah yang punya cara menyimpan uang sendiri tidak mungkin butuh bank. Karena kemudian transfernya sekarang mungkin dia butuh bank pada saat itu. Tapi kok mungkin saja menyimpan uang sendiri, saya transaksi, tunai, semua selesai. Tapi bank pasti butuh nasabah. Jadi kembalikan pada hakikat dasar, bahwa sistem perekonomian syariah ini adalah dibangun di atas fondasi bertumbuhnya sektor ekonomi real. Dan semua jasa keuangan harus mendukung kepada menghubungkan jasa keuangan dengan sektor real. Ini fondasi yang penting. Terus kemudian yang ketiga, menghindari tadi. Menghindari tiga hal yang terlarang. Ada zolim, ada goror, ada riba. Dan yang terakhir, akat-akatnya perhatikan. Kontrak hukum. Tadi saya sampaikan bahwa akat, kalau tidak sah, batal. Batal ini artinya apa? Batal demi hukum, batal secara syarih, tidak halalnya, berpindahnya harta dari seorang ke orang yang lain. Ini masalahnya adalah harta yang kita dapat itu harus kita bertanggung jawaban. Intinya ini keuangan syariah. Muternya ini saja. Meskipun bicara keuangan Islam, tapi sebenarnya inti dasarnya adalah tadi, sektor real sebenarnya. Maka tahu kalau kita lihat kembalikan Ustaz Talam dalam transaksi, ini ada tiga. Ada zolim, ada goror, ada riba. Zolim ini bisa kepada Allah. Maka keuangan syariah jangan lupa bayar zakat. Ini bentuk kezoliman kepada Allah. Allah sudah menitipkan harta sebagian manusia melalui manusia yang lain. Dan dia nahan, tidak bayar. Ini kezoliman kepada Allah. Kemudian, holim kepada manusia ini macam-macam. Banyaknya. Ada yang korupsi dan lain-lain. Menipu. Tidak jujur dalam pedagang. Ini zolim. Ini tindarin. Maka dalam transaksi finansi juga jangan ada unsur menipu. Karena ini bahaya. Kemudian, goror ya. Goror ini macam-macam. Ada di akatnya, ada di objeknya, kemudian ada di pembayarannya. Macam-macam. Gak jelas. Biasanya goror ini banyak muncul di transaksi online. Banyak ketidakjelasan. Beda dengan transaksi fisik. Saya beli gelas, gelasnya bisa kita pegang. Kalau kita transaksi alih, saya beli gelas ukurannya berapa, Pak, kelihatan di foto. Foto ukurannya seberapa ya? Foto menggambarkan aslinya tidak? Nah. Nah, ini banyak masalahnya. Tidak jelas. Maka harus dijelaskan sejelas-jelas yang mungkin. Termasuk di transaksi keuangan. Karena banyak kalau lembaga keuangan adalah yang menyebutkan sesuatu yang penting, tetapi dijelaskan belakangan, dijelaskan terakhir, atau ditulisnya kecil-kecil. Nah, ada maksud apa ini? Semua ditelaskan secara transparan, terbuka adil ya. Terus kemudian, riba. Riba ini dosa besar. Ini tadi yang saya sebutkan. Banyak yang tidak takut kepada hukuman di dunia dan di akhirat. Masalah riba. Masalahnya riba ini dosa besar. Ada 76 dosa besar yang disebutkan Imam Az-Zahabi. Di dalam bukunya Al-Kabair. 76. Permasalahnya adalah dari 76 dosa besar itu ada tujuh diantaranya menjadi ada yang disebut oleh Imam Bukhari. Hadis nomor 2560 dan Imam Musim 129. Ada tujuh dosa besar yang membinasakan. Dan nomor lima itu adalah riba. Jadi tujuh nomor lima itu adalah riba. Artinya ini dosa besar. Dan kita kembali kepada Al-Quran. Al-Quran kita yakin kebenaran Al-Quran titik komanya semuanya adalah benar. Permasalahnya adalah ada satu ayat kalau kita tahu di dalam surat Al-Baqarah 275 yang mengatakan bahwa riba itu haram. Yol beli halal. Selesai begitu. Hukumannya di mana? Ancamannya di mana? Baca 278. Ya ayuh ladzina amanu. Bahaya orang-orang yang berimanan itu kalau baca surat, ayat Ya ayuh ladzina amanu. Panggilan kepada kita orang-orang yang beriman. Konsekuensinya apa? Kalau kita tidak ngikutin yang di belakangnya gimana? Masihkah kita termasuk orang-orang yang beriman? Nah pertanyaan masalah keimanan. Ya ayuh ladzina amanu. Di soal Al-Baqarah 278. Di belakang ayat itu disebutkan inkuntum mu'minin. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Berarti di bagian depan itu ada sesuatu yang ada ancamannya. Kalau tidak dilakukan berarti permasalahannya jika kalian orang-orang yang beriman. Permasalahan surat ini pendek. Di bagian tengahnya ternyata apa? Ada dua perkara yang Allah sebutkan di situ. Yang pertama bertakwa kepada Allah. Ya ini jelas ya masalah keimanan pokok keimanan. Yang kedua apa? Ada yang tahu? Tinggalkan sisa-sisa riba. Kita disperintahkan ninggalin sisa riba. Sisanya aja suruh ninggalin. Permasalahannya adalah diapit di dalam suatu ayat yang pendek di depan Ya ayuhalladzina amanu di belakang inkuntum mu'minin. Kemudian disebutkan di situ ada mengenai tinggalkan sisa riba. Maka orang yang tidak meninggalkan sisa riba pertanyaannya adalah masalah keimanan. Bahkan di ayat 279 kita lihat jika kalian tidak meninggalkannya apa yang Allah ancam di situ? Maka ketahui lah bahwa Allah dan Rasulnya akan memenangi kalian. Apa yang perlu kita diancam bahwa kita akan beranggaman Allah dan Rasulnya? Allah yang menciptakan semuanya dengan kun jadi mau jadi apa? Kalau Allah kendah kita jadi sesuatu yang lain gitu ya. Terus kita melihat kita mau melawan Allah ini kan masuk enggak masuk akal. Sampai kemudian Allah sudah menuliskan di dalam ayatnya dan ternyata sudah ditulis pun banyak yang tidak taat. Tadi buktinya mayoritas memilih untuk tidak syari'i. Karena ada apa masalahnya? Gitu ya. Kita lanjutkan. Ini pembahasannya panjang ya. Ini ada dibahas di bukunya Ustadz Erwandi satu buku Harta Ramutama Kolar ini intinya ini. Semua dibedah secara detail semua akad transaksinya. Maka penting berilmu itu sebelum beramal. Karena kalau orang salah saya katakan salah itu kalau misalnya tinggal tobat permasalahnya tinggal tobat ini tinggal ditinggalin gitu selesai enak. Ternyata di dalam masalah bertawabat apabila itu terkait dengan hak sesuatu muslim atau manusia yang lain maka kewajiban kita adalah menunaikan dia di dunia sebelum diminta pertanggung jawabannya di akhirat. Termasuk orang mengambil harta orang lain masalah riba hartanya harus dibersihkan segala macam. Lakukan itu di dunia ini masalahnya kalau sudah terlanjur repot. Maka penting berilmu sebelum beramal. Dan di sini diingatkan bahwa siapa yang tidak belajar fikirmu amal dia pasti terjumlah riba. Ini akhir zaman ini akhir zaman. Masalahnya kita ngindar-ngindar aja dikejar-kejar percaya antum dikejar-kejar sama orang jualan kartu kredit dikejar-kejar itu bahkan keluar masjid belum sampai keluar masih di alaman masjid sudah ada yang namanya berosur riba dikejar-kejar masalahnya kalau kita tidak paham masalah mu'amalah ini kita tidak selamat. Masalahnya wajib untuk kita untuk belajar. Dan ini pesan dari saya belajar salah satu di alam Rwandi dia mengingatkan wajib ini paduain sebelum kita melakukan sesuatu dan kita laki-laki ini wajib kita laki-laki adalah wajib mencari nafkah dan cari nafkah itu harus dengan yang halal yang toyot. Ini perintahnya. kita kembalikan ke fintech jadi masalahnya fintech itu halal atau haram? Nah kan ini di pertanyaan awal apa itu fintech sebegitu fintech halal atau haram? Begitukan ya? Mau halal atau mau haram? Enggak bakalan dikasih Enggak bakal berani bikin fintech syariah karena sebelumnya udah belajar sama anak juga kan? Enggak bakalan nekat kalau udah dikasih tahu maka kita kembalikan dulu ya salah satunya kita lihat rujukannya OEV di tahun 2009 OEV ini ada suatu lembaga internasional yang menerbaikan berbagai aturan syariah internasional termasuk akuntansinya pembukuan dan lain-lain dikhususkan untuk lembaga keuangan tapi ini bisa dipakai untuk non-keuangan sama semua mereka mendapatkan sudah sampai 58 bug mengenai Muhammad salah satunya mengenai ini nomor 39 tahun 1938 tahun 2009 mengenai online financial dealing transaksi keuangan secara online begitu dikatakan bahwa diizinkan oleh syariat untuk melakukan transaksi atau kontrak keuangan secara online ya sepanjang di situ turut mengikuti bahasanya mengikuti aturan-aturan umum dalam transaksi yang ditentukan oleh syariat nah nanti kita break down itu seperti apa aturan syariat nah lebih jauh mereka mengatur karena di situ disebutkan pertama berarti aturannya satu tidak ada hal-hal haram tadi sebut kita ada hal-hal haram tiga ya gitu ya satu yang kedua yang kedua perlu disadari bahwa perbedaan transaksi online dengan tidak online itu perbedaan mendasar itu adalah di majelis akad bedanya kalau saya dengan Hagi Lutfi transaksi langsung saya ketemu permasalahan transaksi online saya tidak ketemu nah maka perlu didudukkan majelis akadnya itu di mana maka para ulama mendudukkan bahwa majelis akadnya itu adalah pada saat disarana finansial di sarana online teknologi tadi itu masih bertemu di antara penjual dan pembeli maka ada yang mengatakan kalau telepon langsung teleponnya langsung dan itu tidak terputus kalau terputus berarti tidak selesai ulangin demikian juga kalau menggunakan internet internetnya tidak boleh terputus dan bahkan ada yang mengatakan jangan pindah halaman jangan lock out jangan pindah halaman kalau pakai apa namanya sekarang pakai media sosial apa namanya WhatsApp dan lain-lain malah disatakan tidak boleh pindah chatting begitu ini pindah chatting tertutup majelisnya jadi langsung komunikasi langsung direct kita bahas tadi di depan langsung maka tidak ada disitu yang namanya menggunakan oh gitu elektronik kan ada selana digital sekarang menggunakan apa email saya kirim email ketemu gak tuh gak ketemu saya kirim email antun bacanya kapan antun bacanya bales anda belum baca gitu ya nah padahal seperti ini terputus gitu SMS juga terputus saya kirim SMS antun kapan bacanya bales gak jelas ya maka harus langsung nah ini adalah majelis akad ini penting maka perhatikan bahwa majelis akad ini harus ketemu langsung penjual dengan pembeli atau pihak yang bertransaksi di media online tadi tidak terputus disitu harus penuh juga nanti banyak kita bahas ya rukun dan syarat tapi medianya majelisnya dulu yang kita dudukkan ya kita lanjutkan bagaimana Indonesia Indonesia tahun 2018 2018 baru ya baru ya betul ya 2018 kalau gak salah ya fatwa mengenai fintech ya untuk pembiayaan diantara fintech tadi ada banyak salah satu pembiayaan kuah fatwa nomor 117 tahun 2018 ya DSMU juga membolehkan tapi dengan syarat dengan syarat sesuai prinsip syariah jadi sama kalau tadi AWV tahun 2009 ini tahun 2018 sama dengan syarat harus sesuai prinsip syariah prinsip syariahnya itu bagaimana nah ini maka yang perlu kita perhatikan di dalam prinsip syariah pertama sebelah kiri untuk melihat itu bagian akat akat-akat sebelah kiri itu kalau kita melakukan penawaran janji dan lain-lain itu belum akat sebenarnya kemudian transaksinya ada di mana ada akat akat dibagi lagi ada akat namanya akat terbaru akat disempatnya sosial ada larangan untuk menggabungkan akat-akat terbaru dengan akat-akat tijaro seperti larangan untuk menggabungkan akat kort dengan akat jual beli kemudian baru kita dudukkan kalau akat jual beli akat-jual beli akatnya seperti apa jual beli biasa kah murobah kah atau ijaroh kah gitu ya kemudian ada akat kerjasama musyaroh kah mudorobah atau akat yang lain ini masalah penjaminan aja maka didudukkan ini masalah jaminan seperti idoman ada kafalah orang penjamin ini akatnya seperti apa itu akatnya sebelah kanan kita akan lihat majelis akat tadi sudah kita bahas ya terus kemudian ada jaminan atas pelaku tempat dan akat karena mas saya tadi bagaimana kemudian orang yang bertransaksi saya gak ketemu dengan pihak lawannya kan bisa aja kalau anda melihat begini kelihatan dan akhi lutfi ikhwan ikhwan bukan ya ikhwan insya Allah kelihatan tapi kalau kemudian kita lewat telepon tahu dari mana anak Ahmad gitu ya dalam itu identifikasinya bagaimana kita bisa tahu maka perlu metode khusus ya terus kemudian ketentuan jual beli hiyar dan lain-lain kemudian mengiratasi dan produk layanan kita spesifikan ini sama sebenarnya cuma jelisnya beda maka perlu teknik khusus untuk identifikasi tadi ya pentingnya adalah mendelivery supaya setelah akat gimana caranya menyampaikan itu kalau ini kan gampang ya ketemu kalau enggak gimana beda akat beda cara nah itu perlu jelas ya baik baik prinsipnya ini kesimpulannya adalah layanan fintech bersama syariah itu boleh secara syariat dengan syarat mengikuti semua aturan syariat dia ini membedakan itu cuma majelis akat dan karena perbedaan majelis akat ini kelihatan sepele tapi perlu dipikirkan SOP-nya akat yang mungkin bisa mirip tapi SOP-nya pasti beda begitu ya baik itu saja dulu silahkan kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau nanggapin silahkan baik masya Allah Ustaz terima kasih kalau melihat waktu ini kita masih ada 15 menit lagi sebelum Isya namun sebelumnya juga mohon maaf jadi kajian ini seharusnya Bada Isya tapi kita percepat tadi mulai jam 5 karena nanti Bada Isya kemungkinan akan ada pemadaman PLN karena akan ada perbaikan panel listrik di masjid ini jadi nanti tolong juga diingatkan dari pihak organizer kalau sudah memang saatnya kita harus berhenti jadi sedikit saya izinkan Ustaz merangkum jadi jadi tadi banyak sekali istilah-istilah terminologi kalau kita belajar ekonomi syariah tadi disebut oleh Ustaz ada musyarokah mudarobah wakalah kafalah ini kan cukup banyak nih terminologi baru yang kita baru dengar gak semuanya bisa kita bahas di kajian ini nanti di lain waktu kita akan bahas lebih detail akad perakat namun tema besarnya hari ini sebenarnya pengenalan bahwa kita sekarang tadi yang Ustaz sebut kita hidup di era digital dan ini sangat rentan dengan fitnah harta akhir zaman dimana kalau bicara fintech ini juga terminologi baru jadi gak usah bingung-bingung sebenarnya tadi Ustaz udah bilang dasarnya ini adalah transaksi harta yang membedakan ketika transaksi teknologi itu hanya majelis transaksinya berpindah secara online jadi kalau dasarnya saja transaksi hartanya sudah tidak syariah offline-nya sudah tidak syariah dia langsung off-site gak usah langsung lanjut ke online udah batal jadi yang harus diperbaikin justru adalah pemahaman dan ilmu pengetahuan transaksi offline-nya dulu gitu sebelum kita berlanjut ke transaksi yang dilakukan secara online dan kalau bicara ekonomi syariah transaksi yang sah akad yang sah tadi sangat sederhana kita cukup hindari tiga hal yaitu zalim transaksi yang zalim ada unsur zolimnya ada unsur gorornya ada unsur ketidakjelasan goror itu dan ada unsur ribanya wah kalau dikupas cukup panjang cuma tadi sudah dapat gambaran jadi nanti kalau insya Allah misalnya masih ada waktu kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan jadi pada intinya ini baru kajian awal ke depan ini masih banyak topik yang kejadian sehari-hari kita yang menyangkut ekonomi syariah dan teknologi seperti bitcoin itu seperti apa menyikapinya dan lain-lain jadi ini baru awal mengenai fintech tapi pada akhirnya yang harus dipahamin adalah transaksi dasarnya dulu offline nya udah bener belum kalau sudah bener insya Allah online nya akan lebih mudah dan akan lebih syarih silahkan saya buka sesi pertanyaan baik Ahi silahkan oke dipandu sama MCA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mau tanya ini agak sedikit keluar dari konteks finansial fintech nya tapi ini masih terkait dengan online shop kita ini jualan online contohnya adalah pakaian nah beberapa kali pernah kedapatan bahwa kita beli dari online barangnya ternyata tidak sesuai dengan gambar yang pertama akhirnya kita sendiri berinisiasi bahwa ketika ingin menjual online tidak boleh ada di edit artinya warna kita usahakan tidak boleh ada editan karena yang terjadi adalah pada saat di fotonya bagus banget pada saat kenyataannya berbeda sekali nah sebenarnya ini termasuk kategori ini seperti apa kita harus gimana sih terutama Pak Ayan terima kasih Alhamdulillah semoga Allah memberkahi wassalam jadi ini Mbak Subab tadi goror ya termasuk juga transaksi fintech jadi sama transaksi online salah satu isu terbesar di daerah transaksi online itu adalah masalah goror ini goror ketidakjelasan salah satunya mengenai spesifikasi maka syariat mengaturnya umum mengaturnya seperti ini bagi apabila kita menjelaskan sesuatu kita menjelaskan dalam artian kita menyebutkan kita menerangkan mendeskripsikan maka orang yang membaca itu seakan-akan dia melihat sendiri barangnya maka kalau kita bilang ini foto silahkan gimana ya seperti yang di foto emang kalau kita posisi kita balik kalau kita yang melihat foto itu kira-kira kita puas gak maka kadang-kadang kalau kita maaf ya jualan barang fisik misalnya jualan gelas misalnya gitu warna merah ada ukuran sebutin aja kenapa ini diameter berapa ukuran tinggi panjang lebar sekian warna merah kalau perlu sebutkan merahnya merah apa kita menggunakan referensi kan ada standar pabrikan ya untuk komputer ada standar warna merah sekian standar ini kalau mungkin digambar tidak jelas karena faktor pencahayaan dia bisa merefer warna merah itu seperti ini jadi kita perlu menjelaskan supaya dari sisi kita tidak ada unsur yang membingungkan orang masalah kemudian dia bisa ngecek atau tidak bahwa salah satu di dalam bertransaksi termasuk transaksi fintech ini ada tujuh syarat sebenarnya di dalam syarat sahnya jual beli termasuk transaksi fintech yang pertama adalah keridoan yang kedua itu adalah cakap cakap itu orang yang bermuamalai bertransaksi itu harus cakap cakap dua sisi dia ngerti syariatnya dia ngerti masalah bisnisnya termasuk beli barang makanya kenapa kalau kita nyuruh orang antum beli laptop ngerti gak spesifikasinya jangan-jangan gak ngerti mau gak nyuruh orang beli laptop yang gak bisa gak mau kan maka pada saat-saat itu wajib orang itu paham kompeten terhadap apa yang dia akan transaksi termasuk juga padahal kita memberikan spesifikasi dia bisa ngecek begitu jadi usahakan semaksimal mungkin dan kita tes sama-sama juga dengan fintech sama pada saat kita jelaskan produk kita seperti ini mungkin yang membuat produk kadang-kadang udah paham mau dia bikin gitu ya tapi yang membaca belum tentu paham maka kadang-kadang produk itu perlu di tes trial sehingga kalau kita menghasilkan iklan seperti ini kita juga seperti ini orang paham gak kira-kira dalam rangka supaya apa tidak ada unsur orang beli sesuatu yang tidak jelas kalau misalnya misalnya ternyata kita juga membuka misalnya ada ketidakpuasan dari customer apakah artinya kita dari pihak kita membuka kalau misalnya si customer gak puas boleh kembalikan atau di retur itu bagaimana ini perpanjangan saya panjang ya karena dalam hal ini konsekuensi akad dasar jual belinya itu dasarnya bagaimana harus didudukan dulu karena kita mesti lihat akadnya akadnya seperti apa kesepakatannya karena bisa saja yang disepakati berbeda dengan aturan dasar syariat tapi dasar syariat mengatakan bahwa yang tanggung jawab barang itu sampai di tangan pembeli itu adalah penjual jadi sampai dengan barang itu sampai di tangan si pembeli itu masih tanggung jawab ini hukum aslinya tapi bisa berubah sesuai dengan kesepakatan permasalahnya adalah pada saat kemudian tidak ada ketidaksesuaian sama seperti akad-akad pintek dan lain-lain tidak cocok maka itulah kemudian kita perlu bertanggung jawab posisi kita sebagai penjual masalah kepuasan pelanggan itu adalah begini bisa jadi dia yang salah bisa jadi kita yang yang salah kalau dia yang salah tidak apa-apa kita punya tabungan kalau kita yang salah tabungannya tanya di siapa tiba-tiba di dia antum mau bayar sekarang atau bayar nanti di akhirat ini simpelnya begitu nah maka disini perlunya kita mendapatkan dalam transaksi muamala itu ada satu faktor masalah keridoan sama seperti hasilnya kasus yang di fintech itu banyak juga yang orang anda dapat pertanyaan ini masalahnya pada saat kemudian ngutang berapapun ACC taken pas ditagi tidak mau bayar katanya antum zolim nagingan tidak punya uang terus bagaimana dulu waktu tangan tangan bukankah kalau dia tidak mampu ngutang berarti dia zolim kepada yang memberikan hutang orang yang sudah tahu bahwa dia tidak bisa bayar tetap mangsain hutang dari awal sudah tahu bahwa dia zolim maka ini sesuatu yang harusnya masing-masing pihak tahu dan itu perlu jelas apalagi transaksi online tidak ketemu langsung jelasinya pakai kata-kata maka perlu kata-kata itu juga mudah dipahami dan tidak multitask sudah lagi tadi saya lihat lebih dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Astad mau tanya sekarang kan kita tahu teknologi digital itu berkembang platform digital juga banyak berkembang dan banyak orang yang berbondong-bondong buat jadi buka usaha online shop nah sekarang juga kan demandnya tinggi bahkan platform itu juga membuka jasa pinjaman contohlah ada Tokopedia ada pinjamannya kalau misalkan kita sudah terlanjur pinjam ke beberapa pendanaan seperti itu yang kita awalnya belum tahu itu syariah atau bagaimana nah itu hukumnya bagaimana dan gimana sikap kita selanjutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam semoga Allah memudahkan antum dalam mendapatkan harta yang halal dan permasalahan tadi yang kita sebutkan permasalahan ini ada bab riba disini ya bab riba itu permasalahan jangan sampai salah kita menudukkan bab riba ini gak mesti berurusan dengan bank lembaga riba ini muncul di kehidupan sehari-hari di kelas-kelas pelatihan saya sebutkan ini contoh-contohnya banyak ya yang praktek-praktek transaksi jual beli pun banyak yang salah pada asal memberikan seperti itu nah permasalahannya adalah riba ini yang terkena itu bukan cuma yang makan Rasulullah SAW mengingatkan Rasulullah mengelaknat lima siapa yang memakan riba yang memberi yang memberi ini siapa kalau kita misalnya ada lembaga ribawi misalnya terus mudah kita bayar bunga kartu kredit KPR cicilan mobil cicilan motor cicilan handphone ada bunganya maka yang menerima itu banknya yang memakan yang memberi nasabahnya nih yang mencatat yang mencatat ini siapa mohon maaf yang termasuk juga lembaga-lembaga mungkin sampai notaris mencatat akad riba dan dua saksi saksi dari siapa dari yang memberi maupun yang berhutang dua pihak kena saksi-saksinya semua terkena Rasulullah mengatakan mereka semua sama sama dalam apa dosa dan dosa riba tadi kita sebutkan dosa ini besar satu diantara tujuh dosa yang membinasakan sama saja kena juga berarti maka kewajiban kita pada saat kita tahu bahwa dulu salah Allah berikan kita hidayah sekarang Alhamdulillah berarti kita diberikan kesempatan untuk taubat lantas cara taubatnya bagaimana cara taubat yang pertama taubat itu menurut Kaida Syari'i ada empat tahapan yang pertama hentikan segera seketika kenapa kita gak tahu umur kita sampai kapan makanya sudah terlanjur bermuamalah dengan lembaga-lembaga fintech kita bawa ke fintech juga terlanjur antum kemarin dapat tawaran fintech dana cepat dan lain-lain yang akadnya ribawe hentikan segera karena gak tahu kita besok matahari terbit kita masih bangun apa gak gak tahu yang kedua menyesal dan minta ampun sama Allah semoga Allah ampuni kita yang ketiga jangan ulangi lagi sudah begitu jangan ulangi lagi belajar habis itu belajar secara detail hati-hati sebelum melakukan suatu akad yang keempat kembalikan apabila itu ada hak atau harta orang lain yang mencuri kembalikan korupsi kembalikan yang akad riba keluarkan bukan dikembalikan kalau akad riba kalau tadi ada ketidak ridhoan dari yang memberi maka kita kembalikan tapi kalau yang memberinya ridho jangan dikembalikan uang ribanya ya lebihnya jangan dikembalikan makanya kalau kita bertobat dari suatu akad riba bayar pokoknya saya katakan ingat jangan sampai salah ya jangan sampai salah bertobat berhenti itu bukan berhenti bayar pokok ya jangan sampai salah nanti ada yang mengatakan saya gak membayar utang katanya ustad begitu salah antum gak membayar utang pokok padahal mampu untuk bayar antum dolim bayar pokoknya jangan bayar bunganya itu jangan sampai salah saya kan gak boleh bayar riba iya gak boleh bayar riba iya ribanya pokoknya bayar ya jadi bertobat dengan cara seperti itu setelah itu harta yang udah didapat dengan cara itu hak kita tapi hentikan kalau kita sebagai pembeli dengan nyicil jangan-cara riba yang sudah menjadi bagian kita sudah barangnya sudah tapi jangan dilanjutkan lagi jadi kita atau lanjut lagi ini kalau memang ada mau atau berikutnya mungkin berikutnya insyaallah ya 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 terima kasih